Halo Boleh yaitu bisa mengeluarkan seorang hamba ini dari neraka Dan boleh yaitu memasukkan ke surga Allah SWT Ini satu rahmat dari Allah Kalau 10 rahmat, 1 salawat Kalau kita berkali beribu-ribu salawat Maka kita senantiasa dipenuhi Diberikan yaitu kasih sayang rahmat dari Allah SWT Man sholat alayah sholat al-wakid dan barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali saja Maka yang faqid darjah Allah akan angkat darjah kita Maka dia umil kiamat nanti Orang yang paling dekat denganku kata Rasul Kata Rasul Orang yang paling dekat denganku Dialah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku Bukan yang paling banyak artanya Bukan yang paling banyak istrinya Bukan yang paling tinggi darjah Kedudukannya Bukan Banyak gelarnya Bukan Tapi orang yang paling dekat denganku Dialah orang yang paling banyak membaca salawat Man sholat alayah 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 sholat al Halo Tentang amalnya Nah Ternyata berat kecerikannya Berat nasihatnya Berat dosanya Terus akhirnya dimasukin ke neraka Di polis masuk neraka Nah tidak Di dalam neraka itu Pemuda itu Dia berteriak menyebut nama-nama Muhammad 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 Iswalana Muhammad Iswal Muhammad 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 Saya Muhammad Bukan ya Muhammad Nah ketika itu Malaikat yaitu penjaga neraka Siapa Malaikat Malaikat Dengar Di dalam neraka itu ada pemuda Dia menyebut nama-nama Muhammad Muhammad Kemudian Malaikat Malik Langsung lapor kepada Muhammad Rasulullah S.A.W. Muhammad Di dalam neraka ada suara Yang menyebut nama-nama engkau Oh iya ke? Ini bahasa Malaysia Kata saya di Malaysia Oh iya kemudian Oh iya kemudian Terus akhirnya Muhammad Turun ke pintu neraka Ditinggalkan langsung Muhammad Muhammad Isra Muhammad Minta syafatmu Muhammad Tolong kami Muhammad Nah ketika itu Muhammad Nasir berdialog Kepada Malaikat Malik Malaikat Malik Tolonglah Umatku yang satu Ini di dalam neraka ini Tolong lepaskanlah Kata Malaikat Malik Oh tak bisa Tak boleh Kalau di dunia Boleh di raswa Boleh di raswa Di sana gak ada raswa Terus akhirnya Kecuali ke Muhammad Minta isin kepada Allah S.W.T Akhirnya Muhammad Rasulullah S.A.W. Menghadap kepada Rabbul Isra Bersujud Bersujud Tadirat Allah S.W.T Dan memuji nama-nama Muhammad S.A.W. Sebagaimana Memuji nama-nama Allah S.W.T Sebagaimana Kalau kita tadi bersikir Kita Membaca asfah Al-Fusnah Menyebut nama-nama Allah S.W.T Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kukus Ya Salam Ya Mu'min Ya Mu'aymin Ya Azim Muhammad Angkat kepala Engkau Angkat kepala Engkau Sal Mintalah Tukta Maka aku akan Kabulkan permintaanmu Kemudian Muhammad Rasulullah S.W.T Mengangkat tangannya Mengangkat kajahnya Memohon kepada Allah Ya Rahim Berikanlah Kekuatan Kepadaku Untuk memberikan Safa'ah Kepada Umatku Yang satu Pemuda itu Dimana dia Dimasukkan ke dalam Afin Raka Dia menyebut nama-nama Kemudian Kemudian Umat Memberikan izin Sehingga Muhammad Rasulullah S.W.T Menghadap Kepada Malaikat Malik Memberitahu Kalau sudah Mendapatkan izin Sehingga Malaikat Malik Turun ke dasar Afin Raka Itu Orang yang Menyebut nama Muhammad Ternyata Pemuda itu Diikat Dengan Ikatan Api Kemudian Dimasukkan ke dalam Peti yang Berasal dari Api Kemudian Dibuka Oleh Malaikat Malik Ya Rujung Minan Dikeluarkan Dari Api Neraka Dan Dimasukkan Ke syurga Di syafaat Di Muhammad Rasulullah S.W.T Inilah Bentuk Syafaat Di antara Syafaat Di Yaitu Di padang Atau Di api Neraka Ada syafaat Yang terbesar Di padang Masyarakat Mudah-mudahan InsyaAllah Ini ngasih Terus Atau lanjut Terus 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 Jangan lho Senang gak ngaji Seperti ini Enggak senang Tiyek Aja Tadi kesini Nanti Bayar Gratis Bayar Ini tempatnya Bayar Gratis Ini lumayan Gratis Bayar Selamanya Gratis Bayar Alhamdulillah Allah S.W.T Mudah-mudahan Kita semua Dalam hadir Di majlis ini Tentunya Kita dipanjangkan Umurnya oleh Allah S.W.T S.W.T Sehat Sehat Dahir Dan Berkebatan Kita Dilapangkan Rizki Kita Senyantiasa Mendapatkan Perlindungan Keselamatan Dari Allah S.W.T Putra-putri Kita dijadikan Putra-putri Yang selai dan selera Dimudahkan Dalam mencari Ilmunya Selatiasa Iman Dan Terkuah Kepada Allah S.W.T Dan InsyaAllah Yang terakhir Sebelum Nanti Saya tutup Kita akan Berdiri Bersama-sama Membaca Mahalul Qiyam Selamat Kepada Al-Muhammad Kepada Al-Muhammad Al-Muhammad Al-Muhammad